Timnas Indonesia uji coba lawan Myanmar dan Afganistan. Berikut jadwal lengkapnya. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan Myanmar, dan Afganistan dalam pemusatan latihan di Turki pada November 2021. Rencana Timnas Indonesia akan uji coba melawan Myanmar dan Afganistan, kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Hanya saja, PSSI belum mengumumkan tanggal pasti laga uji coba tersebut. Pelaman resmi Myanmar dan Afganistan pun belum secara resmi mengumumkan hal tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Sapri mengatakan kepastian uji coba akan diumumkan jika tanggalnya sudah pasti. Indra menyebut waktu uji coba akan dirilis PSSI. Kemungkinan laga persahabatan tersebut akan digelar pada kalender internasional. FIFA Matchday pengukas periode 2021 akan berlangsung pada tanggal 8-16 November. Masalahnya, PSSI lewat Yunus Nusi menyebut, tim asuhan Sintayong tersebut akan bertolak ke Turki pada tanggal 18 November. Artinya, uji coba itu di luar kalender FIFA. Jika uji coba tersebut berlangsung di Turki dan timnas Indonesia melewatkan FIFA Matchday, ini akan jadi kerugan. Posisi Indonesia di ranking FIFA bisa turun. Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-165 per 21 Oktober 2021. Peringkat timnas Indonesia naik 10 tangga setelah 2 kali menang melawan Taiwan. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di posisi 175. Hasil buruk Garuda Merah Putih selama kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi penyebab kemerwasatan posisi ini. Program pemusatan latihan Indonesia di Turki merupakan bagian dari persiapan Piala AFF 2020-2021 di Singapura. Mulai tanggal 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.